Hai semuanya, jumpa lagi dengan aku Sisyos Lutia. Kali ini aku akan membahas tentang soal-soal SKB untuk teman-teman yang mau mencoba lowongan ya untuk CPNS dan P3K di PU, terus kemudian di Dinas Pemukiman dan Perumahan Rakyat atau teman-teman yang peminatannya di Perkantor Perizinan. Nah, soal-soal ini itu bisa untuk teman-teman yang latar belakangnya itu adalah arsitektur. Nah, kali ini soalnya adalah peran TPA dalam penerbitan PBG dan SLF. Seperti apa? Disimak ya! Yang pertama, aku akan membahas tentang dasar hukum dulu. Nah, di pendahaluan ini, Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 itu pada pasal 3-nya membahas tentang bangunan gedung di mana menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya harus menjamin keandalan bangunan gedung dari sisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Pada PP No. 16 Tahun 2001, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 ya tahun 2002, tentang bangunan gedung menyatakan bahwa keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Pada PP No. 16 Tahun 2001, Pasal 27, itu diambil kesimpulan ada 4K. 4K itu apa? 4K itu ada keselamatan, yang di dalamnya itu memuat tentang beban muatan. Nah, beban muatan itu maksudnya apa? Beban muatan itu adalah bangunan, jangan sampai dia itu kecil. Sementara penghuni atau barang yang kita memasukkan ke dalam gedung atau dalam bangunannya rumah kita itu, dia tidak muat. Jadi beban muatan itu harus sesuai dengan fungsi dan kelayakan penggunaannya. Kemudian ada bahaya kebakaran. Nah, bahaya kebakaran ini itu adalah bahan yang digunakan, itu jangan sampai bahan-bahan yang mudah terbakar. Terus di yang ketiga ada bahaya petir dan kelistrikan. Jadi bangunan rumah rata-rata di Indonesia, di beberapa wilayah, itu kan ada yang namanya tiang untuk penanganan penyambaran petir. Nah, gitu. Jadi itu salah satunya. Serta listrik itu juga harus sesuai, jangan sampai terjadi koslet, kan bisa menyiapkan kebakaran. Nah, ini yang masuk dalam kriteria keselamatan. Pada kriteria kesehatan, itu ada sistem penghawaan. Penghawaan yang dimaksud ini itu apa? Sirkulasi, keluar masuknya udara, harus ventilasinya sesuai ya. Yang kedua ada sistem pencahayaan. Jadi ada beberapa orang-orang yang mereka itu cari rumah, jangan itu menghadap ke arah utar atau timur ya, kayak gitu-gitu. Nah, itu jangan sampai nanti cahayanya berkurang, menyebabkan gedungnya itu atau rumahnya itu dia bisa lembab. Kemudian ada sistem pengelolaan air. Sistem pengelolaan air ini, dia meliputi pengelolaan air limbah rumah tangga. Ya, jadi air limbah berhubungan dengan ipal lah, begitu. Kemudian yang keempat ada sistem pengelolaan sampah. Jadi rumah sekarang ya, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sistem pengelolaan sampah di rumah itu juga harus disesuai. Jangan sampai rumahnya itu dia kecil, tapi sampahnya banyak sekali. Terus tidak ada pengelolaannya juga, tidak ada pemilihan sampahnya. Lalu kemudian ada penggunaan bahan. Penggunaan bahan ini jangan sampai mengandung hal-hal yang bisa membahayakan kesehatan. Seperti kayak asbest gitu, kalau ada rumah yang Anda menggunakan itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga bahan bangunan, selain bahan bangunannya juga ada catnya. Jangan sampai catnya itu dia mengandung merkuri, ya begitu. Seperti itulah maksud dari kriteria kesehatan. Berikutnya ada kenyemanan. Nah, kenyemanan itu yang meliputi yang pertama ada ruang gerak. Ya, jangan sampai rumah itu yang layak huni hanya untuk 4 orang. Tetapi, ternyata pembangunannya itu malah dia cuma cukup untuk 2 orang. Nah, itu jangan sampai terseperti itu. Dia masuk dalam kriteria kenyemanan. Berikutnya ada kondisi termal. Lalu ada view dari dan ke dalam bangunan. Jadi view itu ya, minimal kita kalau sudah pulang kerja, sudah capek-capek, minimal punya pemandangan rumah yang jauh lebih baik. Terus kemudian tingkat getaran dan kebisingan. Nah, ini biasanya pada gedung-gedung yang bertingkat ya. Jangan sampai ada pekerjaan-pekerjaan lain yang bisa menyebabkan ketidaknyamanan penghuni-penghuni dalamnya. Nah, ini seperti kayak pembangunan mal, terus kemudian gedung kantor yang tinggi-tinggi, terus di sebelahnya itu ada aktivitas lain. Nah, jangan sampai ada hal-hal yang tidak membuat penghuni-penghuni lain atau orang-orang kantor lain tidak nyaman. Nah, yang berikutnya ada kemudahan. Nah, kemudahan itu ada hubungan ke dari dan di dalam bangunan gedung. Jadi, dia saling, kemudian itu maksudnya akses ya. Akses dari dalam gedung itu dia harus sesuai. Jadi, kita mau pergi ke sana, ngambil sesuatu seperti kayak di dapur-dapur itu harusnya kan di mana? Harusnya kan di belakang, kayak gitu. Jangan dapurnya di tengah gitu. Itu maksud dari kemudahan akses. Kemudahan itu maksudnya akses ya. Terus kemudian kelengkapan perasaan dan sarana pemanfaatannya. Jadi, ini tuh lebih ke logistiknya dari suatu kegiatan yang ada di dalam gedung atau hunian yang kita pakai. Kalau sudah terpenuhi empat kriteria ini, maka bangunan tersebut dia otomatis sangat diandalkan atau memenuhi keandalan. Berikutnya pola hubungan keandalan bangunan gedung. Teman-teman bisa lihat di sini ada tiga kotak yang kebawah itu ada objek, ada kriteria, dan ada sistem. Nah, objek itu apa? Objek itu keandalan bangunan gedung. Jadi, bangunan yang andal itu adalah harus memenuhi empat kriteria tadi. Nah, empat kriteria tadi itu apa? Ada keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Nah, ini sudah diwarnai, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk keselamatan itu dia masuk di mana? Nah, dia ini ada kotak yang sistem. Di kotak sistem ini ada tiga. Ada struktur, arsitektur, dan MEP. Nah, keselamatan itu dia masuk dalam struktur, dan MEP. Terus, kemudian kesehatan dia masuk dalam arsitektur, dan MEP. Kemudian kenyamanan dia masuk dalam arsitektur, dan MEP. Nah, kalau kemudahan dia masuk dalam arsitektur, dan MEP. Jadi, ini itu dia saling keterkaitan. Nah, untuk memenuhi empat K itu, tugasnya tim profesi ahli itu menyangkut semuanya. Jadi, bangunan dinyatakan andal, ya, itu jika memenuhi empat kriteria itu. Kita akan bahas di sini. Terkait dengan peran TPA, SMBG. Oke, sebelum itu saya mau jelaskan dulu. Bagi teman-teman yang belum paham tentang SMBG, itu dia merupakan sistem yang terakses langsung terkait dengan perizinan. Jadi, SMBG itu nama sistemnya. SMBG itu yang dulu, ya, namanya kan IMB. IMB itu izin mendirikan bangunan. Itu IMB. Nah, sekarang dirubah lagi menjadi lebih spesifik, lebih sederhana, dan lebih mudah diakses. Dibuat dalam bentuk sistem online yang disebut dengan SMBG. Nah, untuk penerbitan PBG dan SLF itu tugasnya TPA. Nah, untuk menjadi seorang calon TPA, bagi teman-teman, TPA yang saya maksud ini bukan tempat pembuangan akhir sampah, bukan, tapi tim profesi ahli. Adalah pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja di bawah pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Nah, bangunan gedung ini tuh apa yang dimaksud? Bisa mal, bisa perkantoran, pusat pembelanjaan, perumahan, gitu. Itu yang dimaksudkan untuk TPA. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan implementasi SLF. SLF itu apa? Pasti teman-teman tanya. SLF itu adalah sertifikat layak fungsi. SLF itu apa? SLF itu adalah sertifikat layak fungsi. Nah, dulu kita sering bilangnya sertifikat rumah. Sekarang atau sertifikat gedung ya, kayak gitu. Nah, itu sekarang diganti menjadi SLF. Jadi, ISMBG itu dia yang berhubungan dengan penerbitan SLF. Kalau dulu, IMB yang berhubungan dengan sertifikat rumah. Nah, itu sekarang sudah dirampingkan, dibuat sedemikian rupa, hingga disebut dengan SLF. Nah, analisis ini meliputi tingkat kesedaran publik terhadap SLF, kendala dalam implementasi SLF, rekomendasi untuk peningkatan implementasi SLF. Saya kasih sedikit gambaran. SLF itu sekarang ya, buat teman-teman yang untuk pembangunan gedung, lalu meminta pinjaman ke bank, itu sekarang bank sudah tidak lagi menggunakan IMB lagi, tapi bank itu sekarang ya, sudah menggunakan sertifikat SLF. Kalau teman-teman kurang paham, nanti bisa ceritakan di kolom komentar, nanti saya akan kasih gambarannya seperti apa. Dan teman-teman asitektur pasti paham, kalau terkait dengan ISMBG, TPA, PBG, yang kayak gini-gini, itu mereka sangat paham, karena ini bidangnya mereka banget nih. Oke, kita bahas lagi definisi TPA, atau tim profesi ahli. Calon tim profesi ahli adalah pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja di bawah pemerintah dalam penyelenggaran bangunan gedung. Jadi, tim profesi ahli ini, yang TPA ini, itu orang yang kayak sudah arsitektur, terus mereka tes lagi. Ini kayak punya lisensi sendiri gitu, untuk bisa jadi TPA itu harus punya itu. Tim profesi ahli atau TPA ini, dia terdiri dari akademisi dan asosiasi profesi. Keahlian TPA sendiri itu, ada dia punya kriteria lagi. Jadi, calon TPA itu harus memiliki keahlian di bidang antara lain. Arsitektur bangunan dan kota, landscape, interior, struktur, terus kemudian ada MEP, ada kebakaran, cagar alam, bangunan hijau, keselamatan konstruksi, pembongkaran, dan keahlian lainnya yang terkait dengan bangunan. Tugas dan fungsi TPA, itu ada lagi. Kalau TPA yang sudah diproses dan sudah diterima, bekerja di bawah pemerintah, akan ditugaskan melakukan konsultasi. Itu yang mana? Jadi, TPA ini, TPA, kemudian dia dipakai, dia sudah punya profesi sebagai ahli, dia dipakai, jasanya oleh pemerintah setempat, yang seperti damal ini PU ya, dia itu punya tugas untuk memberikan, masukan kepada PU atau dinas pemukiman, untuk rencana bangunan gedung dan rencana pembongkaran. Nah, rencana bangunan gedung itu sebelumnya harus apa dulu? Gedung yang kayak mana dulu nih? Kalau mal harus punya apa? Harus memperhatikan izin lingkungan. Apa itu izin lingkungannya? Amdal, kayak gitu. Amdal, terus kemudian UKL, UPL. Nah, itu salah satunya. Itu salah satunya. Terus kemudian, ada rencana pembongkaran. Jadi, dia itu benar-benar harus memperhatikan baik-baik proses dari belum sebelum dibangun itu mereka, sebelum direncanakan itu sudah harus ada. Sudah harus ada masukan dari si TPA ini kepada pemerintah setempat damal ini PU atau PERKIM. Rencana pembongkaran juga. Rencana pembongkaran itu jangan sampai bongkar di sebelah orang yang di bangunan yang sebelahnya rusak. Nah, itu alat berat yang digunakan untuk pembongkaran jangan sampai merusak bangunan yang lain. Nah, itu TPA itu sudah harus memberikan masukan itu. Kalau mereka sudah jadi tim, mereka sudah punya lisensi terus dipakai oleh dinas PU atau dinas PERKIM, nah, mereka sudah punya tugas di situ. Terus kemudian, mereka juga memiliki tanggung jawab memberikan pertimbangan teknis rencana pembangunan, terus kemudian memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pembongkaran, memberikan pertimbangan teknis tata ruang kepada pemerintah, terutama dalam pembangunan gedung kantor pemerintah kota dan daerah kabupaten. memberikan pertimbangan dan masukan terkait dengan permasalahan bangunan gedung. Jadi, jangan sampai pembangunan gedung ini itu lahannya sengketa, kemudian jangan sampai aksesnya itu jauh dari kota, jauh dari susah untuk mendapatkan listrik, nah itu, dia sudah punya tugas di situ. Kemudian, memberikan rekomendasi sertifikasi bangunan hijau. Nanti kan ada beberapa-beberapa gedung kantor yang tinggi-tinggi di buku kota itu mereka itu selalu untuk menjual kepada investor terkait dengan bangunan mereka yang sudah bersertifikat bangunan hijau itu TPA itu punya itu, punya andil ada di situ, punya tanggung jawab ada di situ. Kemudian, ini juga ada alur kerjanya TPA. Jadi, TPA itu mereka enggak cuma hanya kayak di SK kan enggak, mereka itu punya punya alur lagi yang mendapatkan penugasan, otomatis harus punya SK. Sebelum punya SK, si TPA itu harus menunjukkan lisensinya. Terus kemudian dilakukan penjadwalan, harus ada konsultasi secara tatap muka ataupun secara online ya. Kemudian, juga ada pemasukan serta pertimbangan teknis yang akan dimuat dalam BAP yang akan ditandatangani oleh semua TPA yang menghadiri konsultasi tersebut. Terus kemudian, apabila hasil konsultasi sebelumnya dinyatakan masih membutuhkan perbaikan, maka sebagai TPA akan menunggu notifikasi untuk konsultasi selanjutnya disertai waktu dan lokasi konsultasi berikutnya. Yang terakhir, apabila hasil konsultasi sebelumnya dinyatakan sudah final dan dapat dilanjutkan, tugas TPA tugas sebagai TPA telah berakhir. Jadi sudah selesai, dia itu sudah sampai di bagian itu saja, dia sudah sampai di apa namanya, sudah final konsultasi, sudah bisa dilanjutkan pekerjaan, langsung lanjutkan pekerjaan. Di situ dia. Dan dia punya posisinya itu sampai di pengawasan. Ini yang dari tadi mungkin teman-teman yang melihat materi ini terkait dengan asosiasi profesi, nah itu kalau teman-teman arsitek, teman-teman teknik sipil, ya itu mereka pasti sudah pahamlah terkait dengan mereka punya lisensi sebagai tenaga profesi ahli. Nah asosiasi profesi adalah organisasi yang berbadan hukum, yang legal, yang menaungi sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan praktik profesi. Asosiasi profesi memiliki tanggung jawab untuk membina, melindungi, dan mengembangkan anggota dan keprofesiannya. Ini di tempat kami karena asosiasi profesinya itu baru terus kemudian yang punya lisensi sebagai tenaga ahli profesi ini baru beberapa orang, baru 4 orang kalau tidak salah. Nah kalau 4 orang ini dia dipakai di semua kabupaten kota, itu kan ini ya teman-teman itu bisa dipakai di provinsi juga boleh, di perusahaan-perusahaan besar juga boleh, karena saat ini saya lagi di Maluku Utara, itu sering dipakai oleh tenaga, menjadi tenaga ahli di perusahaan-perusahaan, karena tempat kami kan banyak tambangnya, terus kemudian lagi proses pembangunan gedung yang luar biasa makin banyak, jadi mereka itu kadang dipakai 2 sampai 3 kabupaten kota, nah itu mereka mampu atau tidak, nah itu ada juga sih yang cuma ambil satu, terus kemudian dia cuma pegang cuma untuk satu kabupaten aja, gitu, atau dia cuma di satu wilayah saja, karena sebagai tenaga profesi ahli ini risikonya juga besar, ya, mereka punya tanggung jawab juga banyak, terus kemudian mereka juga harus memberitahukan ke organisasi yang menunggu mereka terkait dengan keprofesiannya masing-masing, nah dalam penyelenggaran pembangunan gedung, asoiasi profesi memiliki peran untuk melakukan verifikasi calon anggota TPA yang berasal dari asosiasi tersebut, nah jadi jadi ada tingkatannya gitu teman-teman ya, ini teman-teman yang di arsitek pasti paham nih, kemudian untuk TPA unsur akademisi, nah ini biasanya, kita bahas dulu, perguruan tinggi adalah institusi yang berkecimpung dalam pendidikan dan calon-calon tenaga ahli yang terampil sesuai dengan minat dan bakatnya, perguruan tinggi beranggotakan sivitas akademika yang terdiri dari pengajar, mahasiswa, dan pendukung, dalam penjelenggaraan bangunan gedung, perguruan tinggi memiliki peran dikasih calon anggota TPA yang berasal dari CTVS Akademika perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya, penerapan ISMBG, nah ini dia nih, SLF ini apa? Sertifikat Laik Fungsi, merupakan dokumen penting yang menjamin bahwa suatu bangunan gedung telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penggunaan. Penjelenggaran SLF di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan daerah dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menerbitkannya. Jadi ini itu, jadi urusannya di PU kemudian atau di PERKIM tetapi dia itu apa namanya tetapi dia juga melibatkan OPD-OPD lain jadi OPD yang bersangkutan seperti kesehatan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, terus kemudian PAPEDA dan juga ada dinas perizinan satu pintu. Nah, kenapa mereka harus ada? Karena mereka lah yang mengeluarkan izin. jadi SLF ini itu dia memang keluar dari kantor perizinan satu pintu tetapi rekomendasinya itu dari PU atau PERKIM. Namun penjelenggaran SLF di berbagai daerah menunjukkan variasi yang cukup signifikan baik dari siki aktivitas pelayanan publik, kepedilan masyarakat maupun peningkakan sanksi atas pelanggaran. Jadi harus hati-hati memang untuk mengeluarkan sertifikat like fungsi. Selanjutnya studi penerapan SMBG SLF Jadi SMBG ini apa? SMBG ini itu ada sistemnya nanti SLF-nya itu adalah keluaran dari SMBG untuk masuk ke SMBG itu kita harus punya apa? Kita harus punya dokumen-dokumen yang memenuhi kalau mau bangun rumah harus punya sertifikat tanah ya harus punya gambar atau dena terus kemudian kepemilikan dari tanah dan bangunan tersebut nah sudah itu bawalah kita ke bagian yang mengurusin SMBG ini kalau di tempat kami itu di PU nah nanti PU yang menyiapkan semuanya untuk di input sampai habis sampai selesai terus kita bawa rekomendasinya ke dinas perizinan satu pintu sampai di sana dihitunglah pajak bangunannya disitu sampainya sudah selesai baru bisa keluar SLFnya gitu ya itu sedikit gambaran analisis mutu pelaksanaan sertifikat fungsi bangunan gedung atau SLF di berbagai wilayah Indonesia ini ada studi kasus dan juga ada implementasinya data yang terkumpul di analisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait dengan implementasi SLF nah analisis ini meliputi tingkat kesedaranan publik terhadap SLF orang itu masih kaget karena SLF ini kan baru jadi orang belum terlalu paham terkait dengan SLF ini terus kemudian ini sistemnya adalah online banyak keterbatasan dari masyarakat yang belum paham terkait dengan pendaftaran si SLF ini tidak juga setamertah masyarakat yang harus ingin sih enggak enggak juga biasanya di kantor itu mereka punya pojok atau posko yang membantu masyarakat untuk penginputan jadi yang penting masyarakatnya datang dengan membawa berkasnya apakah berkasnya harus difotokopi boleh atau difoto atau disken langsung dari HP boleh kan nanti di input secara online kemudian kendala dalam implementasi SLF ya itu tadi ketidaktahuan masyarakat atau publik terkait dengan penginputan online secara online kemudian terakhir rekomendasi untuk peningkatan implementasi SLF nah disini di bagian kanan yang putih kendala dalam implementasi SLF nah yang putih ini ada kendala dalam implementasi SLF di kotaknya ini kalian bisa lihat kompleksitas persyaratan ini kendala dan keterangan nah kendalanya itu kompleksitas persyaratan ya persyaratannya cukup banyak tapi tidak apa-apa kan secara online nanti dibantu kalau di tempat kami itu ada di PU jatuhnya itu di PU nanti di PU itu yang nanti membantu masyarakat yang mau mengajukan SLF nanti ada yang membantu mereka terus kemudian rendahnya kesedaran masyarakat keterangannya hanya 6% pemilik dan 2% pengguna yang mengetahui tentang SLF yes karena ini masih baru ya kita tunggu lagi 4-5 tahun ke depan pasti orang sudah pada paham kemudian biayanya tinggi 97,5% masyarakat tidak memiliki SLF karena faktor biaya iya juga ya terus kemudian mendingnya SDM kurangnya pegawai yang menangani SLF menghambat sosialisasi yes di tempat kami baru masuk nih si SLF terkait dengan ini kemudian kurangnya pemahaman tentang proses ya banyak masyarakat yang tidak mengetahui tahapan penerbitan SLF ini salah satu kesimpulan dari terkait dengan SLF itu jadi di lapangan itu kami memiliki kendala yang kendalanya seperti ini ada 5 tapi sangat konskrit sekali yang terjadi di lapangan kita masuk ke soal yang pertama undang-undang yang mengatur tentang bangunan gedung menyatakan bahwa untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya harus menjamin keandalan bangunan gedung dari segi keselamatan kesehatan kenyamanan dan kemudahan termaktub dalam undang-undang nomor berapa jawabannya adalah A. Undang-Undang 28 tahun 2002 pasal 3 Berikutnya PP nomor 16 tahun 2021 menyebutkan bangunan gedung adalah Keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan Yang kemudian disingkat menjadi 4K Yang termasuk dalam unsur keselamatan adalah A. Ruang gerak B. Penggunaan bahan C. Ruang belajar D. Beban muatan E. Kondisi termal Jawabannya adalah D. Beban muatan Berikutnya nomor 3 P. Nomor 16 tahun 2001 menyebutkan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan Yang kemudian disingkat menjadi 4K Yang termasuk dalam unsur keselamatan adalah A. Bahaya kebakaran B. Penggunaan bahan C. Tingkat getaran dan kebisingan D. Beban buatan E. Bahaya petir dan kelistrikan Jawabannya adalah B. Penggunaan bahan 4. Calon TPA atau tim profesi ahli adalah pakar dari keprofesian atau perguruan tinggi atau pemerintah yang mendaftarkan diri untuk bekerja di bawah pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung, tim profesi ahli meliputi akademisi dan asosiasi profesi Untuk menjadi calon TPA harus memiliki keahlian di bawah ini kecuali A. Bangunan hijau atau green balding B. Keselamatan konstruksi C. Pembongkaran D. Cagar budaya E. Figur spektrum Jawabannya adalah E. Figur spektrum Nomor 6 Tugas dan fungsi sebagai TPA atau tenaga profesi ahli adalah kecuali A. Memberikan pertimbangan teknis rencana pembongkaran B. Memberikan pertimbangan teknis tata ruang kepada pemerintah C. Memberikan masukan untuk permasalahan bangunan gedung D. Merekomendasikan sertifikasi bangunan hijau E. Melakukan upaya sertifikat pinjam pakai bangunan Jawabannya adalah E. Melakukan upaya sertifikat pinjam pakai bangunan Nah itu dia yang bisa aku share ke teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dadah